Sederallon Agus Harimurti Yudhoyono atau Akrab di Sapa, Ahai, baru saja menyusuri wilayah pantai barat selatan Aceh selama dua hari, tepatnya pada Senin hingga Selasa, 4 hingga 5 Maret 2019. Ini adalah kunjungan kedua kali komandan Komando Satuan Tugas Bersama dalam dua tahun terakhir. Di akhir kegiatannya, Sederallon, wartawan serambi Indonesia Mas Rizal berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Ahai yang berlangsung di dalam kendaraan. Sederallon, saat ini saya sedang bersama Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab di Sapa, Mas Ahai. Apa kabar, teman-teman? Kali ini Mas Ahai kembali melakukan lawatan ke Aceh untuk kedua kalinya. Lawatan yang bertajuk Ahai Sahu Aceh tahun 2009, Mas. 2019, ya. 2019, ya? Ya. Oke, dalam lawatan ini mungkin agak tersebarat, Mas, ya, di tengah kondisi ibunda yang sedang sakit. Mungkin sedikit kesan-kesannya selama dua hari di Aceh ini, Mas. Bagaimana sembari meminta doa kepada masyarakat Aceh atas kesembuhan Ibu Ani? Ya, Alhamdulillah selama dua hari saya bisa menyapa masyarakat Aceh, khususnya di wilayah Barsela, Barat Selatan Aceh. Kemarin saya tiba, kemudian langsung menyapa masyarakat di Aceh Besar, lanjut di Aceh Jaya, tadi pagi sampai dengan siang di Aceh Barat, sore ini di Nagan Raya, dan kembali malam ini ke Banda Aceh. Dan Alhamdulillah kesannya sangat baik sekali, saya berterima kasih diterima dengan begitu hangat oleh segenap lapisan masyarakat di sana-sini. Dan tentunya juga sangat terharu karena juga masyarakat kita terus mendoakan agar Ibu Ani bisa segera setembuh. Saya juga tentunya mohon dua restu, mohon diberikan, ya didoakan agar Ibu kami bisa kembali sehat dan beraktifitas seperti sediakalah. Pertama, ketika Mas mendengar Ibu Ani, apa namanya, di Dianuksa, sakit kanker ini, perasaan... AHI ikut menyinggung kondisi sang ibu bunda, Ani Yudhoyono yang sedang sakit, kerja politik, hingga cerita dirinya saat bertugas di Melabuh ketika masih aktif sebagai perwira TNI. Mengidap penyakit yang serius, kanker darah, dan katanya termasuk yang agresif. Kami sama sekali tidak menyangka, karena yang kami ketahui Ibu Ani itu termasuk perempuan yang tangguh, yang kuat fisik dan mentalnya, yang terus menampingi Pak SBE kemanapun. Sejak di militer, kemudian juga saat menjadi Ibu Negara, sampai dengan akhir di bulan Januari itu masih menampingi Pak SBE, melakukan perjalanan ke Sumatera Utara dan Aceh, menyapa masyarakat ketika itu. Tentunya berat bagi kami menerima kenyataan tersebut, tapi setelah kami memohon kepada Allah SWT, agar diberikan ketenangan, kesabaran, dan ketegaran, barulah kami sekeluarga bisa menata hati dan lebih menerima kenyataan tersebut. Dan sejak itu, fokus untuk penyembuhan Ibu Ani. Harus dengan semangat bahwa Ibu Ani bisa disembuhkan secara total, dengan ikhtiar tentunya, dengan doa yang tidak pernah putus. Mudah-mudahan selalu ada jalan, mudah-mudahan dengan perkembangan dunia medis akhir-akhir ini, kita juga terus berharap ada cara-cara dan obat-obat terbaik yang bisa diberikan kepada Ibu Ani untuk kesembuhannya. Oke, mungkin Aceh menjadi beberapa pertemuan, Mas selalu meminta Raya Aceh untuk terus mendoakan Ibu Ani. Mungkin dalam kesempatan ini bisa diulang ya, Mas? Ya, tentu saya memohon dengan kerendahan hati atas nama keluarga Pak SBY, agar didoakan untuk kesembuhan Ibu Ani, Ibu Ani tercinta yang saat ini masih menjalani perawatan yang intensif di Singapura. Dan tentunya mengucapkan sekaligus terima kasih kepada perhatian yang begitu ruas dari masyarakat, termasuk masyarakat Aceh, doa yang baik yang diberikan untuk bisa artinya untuk kesembuhan Ibu Ani, dan tentunya dengan harapan yang sama, saya juga mendoakan semoga masyarakat Aceh senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Di tengah kondisi Ibu Ani yang sakit, tiba-tiba ada mandat dari Bapak SBY untuk sebagai komandan pemenangan pemilu 2019. Bagaimana reaksi Mas waktu pertama menirma mandat itu? Ya, saya mendapatkan mandat terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 sebagai komandan pemenangan pemilu Partai Demokrat. Artinya saya menjalankan tugas dan mengembang tanggung jawab untuk bisa menyukseskan para calon anggota legislatif yang tengah berjuang di berbagai wilayah Nusantara. DPR RI, termasuk DPRD, Kabupaten, Kota, sampai dengan Provinsi. Kalau di Aceh tentunya DPR A dan DPR K. Di sini tentunya menjadi amanah yang tidak mudah, tetapi insya Allah mulia. Dan saya ingin membangun semangat optimisme kepada seluruh kader, walaupun Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berhalangan hadir di tanah air karena tentunya menampingi Ibu Ani dalam perawatan. Tetapi hadirnya AHI di lapangan mudah-mudahan menambah semangat dan menambah soliditas atau kekompakan di antara seluruh kader kami di seluruh tanah air. Dan dengan demikian, kita berharap target-target yang ingin kita capai, termasuk di Aceh, kita berharap hari ini kita hanya memiliki dua anggota DPR RI, masing-masing satu dari DAPIL 1 dan DAPIL 2 Aceh. Kedepan paling tidak kita berharap dan berihtiar dengan kerja keras dikali dua. Artinya punya target dari Aceh ada empat anggota DPR RI di tingkat pusat. Bahkan kalau bisa lebih lagi. Tetapi tentunya tidak bisa hanya berharap kami akan terus bekerja keras. Ini juga mengapa saya mendatangi kembali Aceh menjadi provinsi pertama yang saya kunjungi setelah mendapatkan mandat tersebut. Karena saya melihat Aceh ini penting dan potensial. Saya melihat para caleg kita ada Bank Tegu Rifki Hasyah itu juga sangat aktif. Dan tentunya caleg-caleg yang lainnya juga membantu untuk lebih meningkatkan elektabilitas masing-masing mereka sebagai caleg. Tapi juga elektabilitas Partai Demokrat secara keseluruhan. Peluang kemenangan Partai Demokrat di Aceh bagaimana Mas Lepas selama dua hari di sini? Saya melihat ada optimisme yang terbangun di tingkat DPD yaitu tingkat provinsi sampai dengan DPC Kabupaten Kota bahkan PAC dan Ranting. Semangat para kader ditunjukkan tidak hanya berupa euforia kepersamaan tetapi juga ada harapan yang mereka ingin terus pelihara. Sehingga pada tanggal 17 April nanti Demokrat benar-benar bisa bangkit. Kita berharap tentunya dengan semakin banyak wakil rakyat dari Partai Demokrat yang duduk di parlemen. Maka kita bisa lebih solid untuk tidak hanya mengangkat inisiatif atau kebijakan yang pro-rakyat. Tetapi juga bisa menjamin, bisa meyakinkan bahwa program-program pro-rakyat tersebut. Contohnya kami punya 14 prioritas Partai Demokrat untuk rakyat. Itu bisa terrealisasi dengan baik. Apalagi kalau nanti kami jika Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan berada dalam pemerintah nasional kembali, maka insya Allah program-program pro-rakyat yang kami bawa untuk masyarakat dimanapun termasuk Aceh itu bisa diwujudkan dengan baik. Apakah dalam safari ataupun tur kali ini, Ahai Sabiw Aceh juga ikut mengkepanyakan capres yang dusung? Ya, tadi juga kita baru saja melakukan kekiatan di Nagan Raya, ribuan orang hadir. Saya tentunya mengangkat tema besar perubahan. Perubahan tentunya Demokrat mengusung pasangan calon Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 ini. Dan tentunya secara bersamaan, secara paralel, saya juga mengingatkan bahwa pemilu kali ini bukan hanya pemilu untuk presiden, tetapi juga pemilu legislatif. Jangan lupakan ada caleg-caleg yang sedang berkompetisi, ada parpol-parpol yang juga berkontestasi untuk membawa suara rakyat. Jadi, kita menggunakan atau Partai Demokrat menjalankan strategi rel ganda atau double track strategy. Artinya, track pertama kita kerja keras untuk pemilihan legislatif agar lebih banyak kader Demokrat yang duduk di parlemen, tetapi di track yang kedua kita menyukseskan Pilpres. Jelas, sejak tanggal 10 Agustus 2018, Partai Demokrat bersama-sama dalam koalisi mengusung paslon Prabowo-Sandi. Itu adalah komitmen yang tentunya kami akan jaga sampai nanti, tanggal 17 April. Dalam tiga tahun ini, dalam dua tahun terakhir lah, Masai sudah dua kali ke Aceh gitu. Apakah ini menunjukkan bahwa posisi Aceh ini begitu penting bagi Demokrat? Ya, Aceh tentunya penting. Kami punya sejarah yang sangat baik. Memori kami banyak di Aceh. Pak SBI sendiri tentunya telah meletakkan fondasi yang amat penting bagi perdamaian di Aceh. dan Partai Demokrat mendukung penuh segala kebijakan, terutama pasca tsunami, rekonstruksi rehabilitasi pasca tsunami juga terus dilakukan, sehingga alhamdulillah kini Aceh semakin damai, kemudian juga perkembangannya begitu pesat, dan walaupun tentunya di sana-sini masih tersisa cukup banyak tantangan, dan itu harus kita terus carikan solusinya, tetapi harus disyukuri, harus kita apresiasi bahwa perkembangan pembangunan di Aceh ini terus meningkat. Tidak hanya pembangunan fisiknya secara infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusianya. Jadi saya tentu berharap bahwa basis-basis kekuatan Partai Demokrat di Provinsi ini, di Aceh ini bisa kembali dihidupkan, bahkan kami bisa lebih memperluas pengaruh lagi. Dari Sukamakmu, Mas Rizal, Serambion TV.